Hai mak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mama Nande Bidan Pebrina Oka ownernya sekolah mak kali ini akan ngobrolin sebuah tema yang banyak sekali ditanyakan oleh kamu mama mama menyusui yang lagi semangat semangatnya menyusui apakah itu yaitu mak nandai kenapa asiku kok makin lama makin sedikit ya tadinya tuh dipamping 100 mili sekarang udah tinggal 30 mili terus bayinya menyusui kok kayaknya enggak kenyang apakah asiku yang makin lama makin sedikit bagaimana cara mengatasinya sampai tarik nafas mama Nande bener nggak bener dong kali ini kita akan membahas itu dari sisi proses menyusuinya ya mak ya jangan lupa follow Instagram sekolah mak dan subscribe YouTube sekolah mak supaya mama Nande makin semangat buat video-video yang bermanfaat Nah kenapa asik bisa sedikit ini eh mama Nande akan membahasnya dari proses menyusui ya yang pertama karena perlekatan pada saat menyusui belum bener akibatnya apa akibatnya nanti kamu akan mengalami keluhan mak ini puting aku lecet terus di bayinya kok kayaknya ngisepnya dikit terus kok kayaknya ini bayinya enggak nyaman nah salah satunya penyebabnya adalah perlekatan jadi perlekatan itu adalah bagaimana mulut bayi masuk ke dalam puting dan juga ke areola atau lapangan hitam pada bayu darah nah itu juga ada tipsnya mak nanti mama nggak bahas sekarang ya nanti mama buat video lagi yang baru nah yang kedua adalah posisi menyusui jadi posisi menyusui itu penting sekali kenapa karena ini kita ngomongnya secara sederhana ya kalau kita minum terus posisi minum kita itu nggak nyaman itu kira-kira kita eh happy nggak minumnya atau eh tenang nggak minumnya ya pasti enggak jadi posisi menyusui itu juga ada tips-tipsnya mak ya di video mama juga udah banyak tuh mama bahas bagaimana posisi menyusui yang benar nah yang ketiga ini yang sangat-sangat penting dan ini yang sering yang dialami oleh kamu mama-mama menyusui apa itu eh sudah ditambahkan susu formula nah kenapa bisa ya jadi eh kamu harus tahu prinsipnya aja bagaimana cara membuat asih banyak adalah banyak-banyak dihisap maka produksinya akan semakin banyak artinya banyak permintaan maka banyak yang dikeluarkan supply and demand ya kan ibaratnya kita punya warung nih warung kita ini lagi-lagi butuh-butuhnya masker ya jadi semua orang buat masker nah ibaratnya kita pabrik masker nah kalau bayi kita minum asinya banyak ya kita keluarkan asih dari payudara itu lebih banyak nah ibaratnya kita memproduksi masker ya ternyata permintaannya banyak tentu kita akan memproduksi lebih banyak ya sama juga dengan bayi bayi ngisepnya banyak mintanya banyak maka tubuh kita juga akan memproduksi banyak jadi semakin sedikit diminta hasilnya juga diproduksi sedikit yang enggak mau runggi nanti kalau misalnya banyak kita buat tiba-tiba enggak diminum atau terbuang ya kan akhirnya sia-sia nah yang penting kamu harus ingatnya itu mah semakin banyak diminum maka produksinya semakin banyak nanti ditambah ada lagi faktor-faktor yang lain ya tapi ini adalah faktor yang utama Nah kalau bayi sudah minum susu formula tentu jumlah susu formulanya yang lebih banyak diberikan dibanding asih walaupun ada mamak baru lahir yang bilang Mak ini bayi aku setelah minum susu formula dia menyusui loh ya iya tapi pasti asih yang diisap itu enggak banyak bayi itu pinter kita bedakan botol susu dengan puting payudara jadi kalau pakai botol susu dia lubangnya bisa kita buat sedemikian rupa dan bayi hanya menghisap ya dari puting si botol susu dia effortnya kerja kerasnya enggak enggak se-se keras saat dia menyusui mak kalau bayi menyusui dia akan jilat dari bawah areola dan dia jepit dari atas itulah kenapa ini jadi kokoh gitu ya jadi rahang bayi itu juga jadi kuat nah bayi itu pinter sekali kalau dia udah ketemu dengan sesuatu yang gampang ngapain juga aku Mak pakai yang rumit nah itu dia penyebabnya sampai disini mengerti ya Mak ya nah bagaimana caranya supaya asihnya jadi banyak lagi Mak yang pertama kita perbaiki dulu perlekatan menyusuinya nah kalau udah bener perbaiki lagi posisi menyusuinya nah kalau misalnya ternyata bayi ini udah minum susu formula dia dan udah lebih lebih seneng ya minum susu formula dibanding asih Mak kalau dia menyusui rasanya kayak ngelihat eh apa ya kayak ngelihat hantu gitu kali ya di payudara itu langsung nolak bahkan ada yang jerit-jerit ya meraung-meraung dan akhirnya apa akhirnya orang tua terutama mama nenek ya dan juga netizen biasanya langsung bilang udahlah kasih aja susu formula ya jadi kalau sudah terlanjur dikasih ya jadi pelan-pelan dikurangi ya kalau nggak bisa langsung drastis stop susu formula ya pelan-pelan tapi berangsur-angsur berangsur-angsur kualitas dan juga kuantitas menyusuinya ditingkatkan ya jadi terus 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 disusui sampai akhirnya si susu botol itu kita stop dulu nah selain itu jangan lupa minum minimal 4 liter satu hari terus makan makanan yang bergiji dan yang paling penting nih istirahat yang cukup oke mudah-mudahan jangan membantu ketemu lagi di video mama nanti selanjutnya bye bye